Intro Radio Nesa Informasi Edukasi dan Prestasi Seorang desainer yang baik harus bisa menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk grafis yang menarik Dan memiliki makna yang bisa tersampaikan oleh orang yang melihat Taukah Anda kalau desain grafis punya peranan penting juga dalam komunikasi? Nah kalau kita membahas seputar desain grafis tentu bukan saya pakarnya Karena yang akan saya undang ini yang akan menjelaskan lebih lanjut terkait desain grafis Sudah hadir di studio Radio Nesa Kaprodi D4 Desain Grafis Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya Hendro Arianto SSN MSI Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Apa ini enaknya kita bilangnya? Bebas saja Apa kabarnya Mas Hendro? Saya manggilnya Mas Hendro ya karena masih muda Memang selamanya muda ini Selamanya muda luar biasa Apalagi di tengah pandemi seperti ini kita harus terus merasa sehat, semangat dan punya jiwa muda Kalau ditanya kelihatan berapa? Mending gak usah dijawab Kemarin kemarin ada loh Mas Rizwa Pak umurnya berapa? Kamu kira berapa waktu di zoom? 31? Alhamdulillah Saya dikira umur 31 Dan itu suatu magnet tersendiri gitu ya Wih dosenku masih muda gitu ya Oke baik Untuk yang usia kita close dulu Kita akan ngobrol banyak gitu ya Mas Hendro Untuk bicara seputar desain Apakah orang harus terlahir punya bakat Menggambar Atau membuat skat Atau seperti apa? Sebenarnya enggak sih Mbak ya Dari pengalaman saya itu beberapa Saya kan sebelum mengajar juga Saya juga ngelesi Teman-teman yang mau kuliah-kuliah ke luar negeri itu Supaya banyak mereka gak punya bakat Tapi yang penting satu Punya kemauan Jadi Pak anak saya mau masuk desain Tapi gak bisa gambar Bu kalau orang masuk desain grafis Atau DKW atau apapun Gak usah perlu gambar bagus kok Yang penting dia punya kemauan saja Tapi perlu juga dasar sebagai landasan Sebagai fondasi Karena apa? Karena itu nanti Arsitek pun juga perlu gambar manual juga Meskipun sekarang canggih Komur tetap manual tetap Jadi tapi kalau untuk gambar Bu Agus dan sebagainya Enggak perlu Itu nanti seni lukis Tapi kalau Tapi saya jamin Pokoknya Anak ibu punya kemauan dan sebagainya Saya yakin bisa Jadi tidak perlu ada bakat tertentu yang harus Enggak, enggak, enggak juga Enggak juga Di situ Jadi selain dasar dari Sebagai landasan untuk bisa mampu Di dunia desain Terutama desain grafis gitu Apakah ada lagi yang harus Di Explore dari seorang anak untuk Oke saya sudah memilih jurusan Desain grafis Apalagi Mungkin ada latihan Mungkin ada media lain yang digunakan Untuk bisa Meningkatkan kemampuan dia Di dunia desain grafis Atau seperti apa? Ya pastilah Karena selain manual kan mereka Kalau orang atau anak mau masuk jurusan desain Itu kan desain grafis khususnya ya Harus punya komputer, laptop, laptop Komputer ya? Ya pasti Karena apa? Karena Ya mau enggak mau nanti ya Outputnya kan ke komputer juga Ke jantan dan sebagainya Nanti ke sana Kalau enggak punya uang Nanti sama juga Apa ya? Ya bunuh diri Nggak bisa kerja kan akhirnya Betul-betul Nggak bisa kerja Nggak bisa apa-apa Nah itu penting sekali Itu senjatanya orang desain Orang desain Karena apa nanti Apapun yang outputnya Tetap nanti orang minta Seperti apa Kadang-kadang Waktu presentasi dan sebagainya Kan nasing nunjukin ini pak Desainnya seperti gini Seperti gini Jadi Laptop atau apalah Pokoknya Mac atau apa Pokoknya itu penting banget Untuk orang desain Kalau Mas Endro sendiri Kenapa akhirnya memilih Berkecimpung Atau menekuni Dunia desain grafis Atau desain gitu Pertama Ini saya flashback ke belakang ya Boleh Saya dulu itu dari SMK Dulu SMSL Waktu itu saya ambil sini lukis Terus saya masuk itu Kemudian Teman saya bilang Saya waktu itu Lamar ke isi Jogja Nggak diterima Akhirnya teman saya bilang Sudah Masuk desain grafis aja Karena desain grafis itu Prospeknya ke depan bagus Jadi zaman dulu sedang ngomongin prospek ya Sudah Padahal di usia-usia Kalau kita SMK tuh Bawahnya masih seneng-seneng Karena usia SMA Besoknya udah mikir Aduh mau kuliah jurusan apa gitu ya Sudah Termasuk hebat loh Mas Endro ini Terus saya mikir Udah terarah gitu ya Terus kenapa kok Anu Apa namanya kok Harus ke desain grafis Kalau kamu lukis Apa yang kamu unggulkan Pelukis itu biasanya Ini imit seorang-orang dulu ya Nggak bisa cari duit Lukisannya paling kalau Kalau laku pun nanti Kalau sudah tua usianya Tapi kalau desain Kedepan ini Akan berkembang Nah itu Saya mikir Oh iya iya Saya masuk desain Karena Masih ada hubungannya manual tadi Akhirnya saya seneng Dan akhirnya itu Ternyata Ya bener memang Bisa cari duit Nah itu Saya juga ngelesi Dan sebagainya Dan sebagainya Akhirnya sampai Sampai saat ini pun Saya juga masih ngelesi juga Dari Dari apa Desain grafis itu Disitu Dan Dari Memang bisa menghasilkan Kita nggak ngomongin idealis ya Karena kalau ngomongin idealis Itu tadi Mungkin akan mengarah ke Udah deh jadi pelukis aja Nggak apa-apa Yang penting saya seneng gitu ya Tapi nggak mikir Sebetulnya realis Realisnya adalah Kita membutuhkan Segala sesuatu Untuk bisa Melanjutkan kehidupan gitu ya Tidak hanya melukis harapan gitu ya Dan memang Kalau bicara desain grafis Saya sempat gini Orang-orang ini Apa sih Makanan sehari-harinya Tanda penting gitu ya Kok bisa Bikin Sesuatu yang seperti ini Gitu kan Cahaja nggak bisa Apa yang harus dimunculkan Orang itu harus punya jiwa seni Atau Berdasarkan pengalaman Atau apa Seni ya Pasti Tapi Kemudian Yang penting mereka Tak memahami Kreativitas Kreativitas Pasti ya Kreativitas Apa ya Semacam seperti mereka Sering mengamati juga Lingkungan Oke Mengamati ya Mengamati Jadi ide Ide itu berawal Dari sekitar kita Jadi ide itu Kita nggak usah berpikir jauh Nanti kemana Gimana caranya Kebulan Nggak perlu Jadi Misalnya seorang desain grafis itu Kasarannya gini lah Kamu nggak usah kemana Sampah itu loh Banyak ide Tempat sampah Padahal hanya satu view ya Iya Tapi bisa menghasilkan Banyak sekali Iya Memang Memang kalau Kalau di Desain grafis memang Kita nggak usah Mulu-mulu Setiap itu banyak ide Kalau kita mau kita oncei Satu persatu Itu banyak sekali Kenalnya Masjidwa kita kan Kadang-kadang Ide nya apa ya Jauh kesana Padahal ya Loh kamu ngapain jauh-jauh Kamu coba perhatikan sih Makanya kita Kita harus belajar apa Namanya Mengeksplos sekitar kita Apa sih Yang untuk buat ide Nggak usah jauh-jauh Kamu lihat Lomba-lomba dan sebagainya Atau karya yang bagus Karya desain Ide nya nggak jauh-jauh kok Ide nya hanya desain Sekitar situ Kamu tanya juga Pakar-pakar desain juga Saya pernah punya teman juga Nggak pernah berpikir Yang daki-daki Nggak pernah Ya ide muncul dari situ juga Jadi inspirasi Bisa dari Mana saja Bisa kapan saja Bisa siapa saja Bisa siapa saja Bisa siapa saja Bisa siapa saja Saya contohkan misalnya Ada sebuah iklan rokok Misalnya Lo kapan ya Enjoy aja Itu kan berapa dari situ Pertanyaan dari teman kantornya Iya betul Asal gitu ya Tapi ternyata bisa menjadi tagline Bisa menjadi jargon Oh iya enjoy aja Langsung enjoy aja muncul Lo kapan ya Enjoy aja Iya betul Nggak eleger gitu waktu itu Dari situ Dari situ Sama saya waktu Dapat project Membuat logo Saya punya alternatif 20 Udah mau final Kemudian muncul satu 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 Pemikiran Saya Saya gambarkan lagi Dari asesi final ini Ke bosnya Yang di asesi yang mana Yang barusan saya tadi Buat Itu apakah ada The power of kepepet Atau bagaimana Munculnya dari mana Dari kamar Mandi Bukan Kamar tidur Kamar tidur Toilet gitu ya Toilet Tapi waktu ini Ada ide gini Langsung saya buat Jadi saya berpikirnya begini Orang-orang desainnya gila ya Iya memang Emang gila ya Justru malu kita mau meranggung jauh Sebelumnya Kalau Anu ya Kita nggak bisa Gimana ya Tapi Oh kepepet tadi loh Kadang-kadang itu bisa jadi Ide Rata-rata seperti itu Saya jadi Berpikir lagi begini Orang-orang desain ini kan Orang-orang out of the box Jadi kan pikirannya itu Tidak terbatas ruang dan waktu Jadi Sesekali liar Sesekali Ya bisa dikata gila gitu ya Tapi saya melihat Mas Hendroy ini Untuk Untuk sekarang nih Nggak apa-apa Nggak ada Ini apakah Saya mikirnya gini Orang desain grafis itu Untuk secara penampilan Udah terserah Orang mau mikir apa Tentang saya Nggak ngurus Apa Seperti itu Orang desain gitu Maksudnya Yang penting Saya bisa menelurkan Sebuah ide Nggak Kalau desain Nggak Gini Tadi saya bilang Kita bisa berbeda dengan Seni rupa Dengan desain Kalau kita masuk seni rupa Kita masih dilukis Patung dan sebagainya Itu seniman Seniman Kalau seniman Berkaryanya Lo suka Nggak suka Gue seperti ini Tapi kalau desain Kita punya target audience Oke target ya Target Kita punya pasar Kita membuat desain Untuk orang lain Apalagi tujuannya adalah Komersil Komersil Jelas Satu mas Dia enggak on time Sampai naik deh Bagus karyanya Bagus Tapi enggak on time Tapi saya punya pabrik Saya punya pabrik Terus kalau saya dapat Orang seperti ini Gimana Rugi lah Pabrik saya Jadi kesimpulan saya Saya bilang ke mahasiswa Kamu jangan sampai Kalau keluar Itu dunia lebih kejam Lebih dalam kampus Karena apa Karena kalau Anda Nggak 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 disiplin Dan mental Anda Mental cemeng Anda kan di depan Tahu enggak Barusan ini kan Saya Mengulik Sosok lain Dari seorang Hendro gitu ya Ternyata Muncul idealismenya Jadi berbicara banyak Seputar desain grafis Siapa bilang Ternyata orang desain Itu juga harus tampil Gitu kan Karena Arahnya jelas Dan memang Harus menjual Gitu kan Betul Tidak hanya dari karya Tapi penampilan pun Nggak boleh ngasal Apalagi di Di dunia industri Gitu kan Dan itu jelas Dan harus bisa ngomong Ke klien Makanya Nanti kurikulum saya Ada mata kuliah Presentasi Portofolio Banyak mahasiswa itu Nggak bisa ngomong Di depan klien Karena Klien itu kadang-kadang Ada yang sedikit Mempermainkan Ini ya Desainer Saya punya mahasiswa juga Yang tadi yang sukses itu Pertama kali Dia cerita ke saya Saya itu presentasi Disuruh Pak Deddy Saya nggak bisa ngomong Iya betul Tapi sama teman saya Digembleng Itu desainer Harus Harus berani tampil Karena kan dia harus Menjelaskan Karyanya dia Desainnya dia Sampai kliennya bilang gini dulu Mas Anda itu desainer loh Kok nggak bisa ngomong Oke Ya jelaskan dong Nah itu yang terjadi Pada mahasiswa kita Kadang-kadang seperti itu Jadi bagus ya Di desain grafis ini Selain Untuk mengeksplore Meningkatkan kemampuan Di bidang desain Tapi Diberikan juga Kemampuan untuk berkomunikasi Betul Karena kan harus Representasi Harus Bisa menyampaikan Pesan dari yang Dia desain gitu ya Komunikasi itu kuncinya disitu Kalau mahasiswa nggak bisa Nggak bisa apa namanya Dia misalnya Kata punya klien ya Klien itu Urmanya nanti ke depan Bisa apa Punya produk besar Dan sebagainya Untuk di Tapi kalau dia nggak bisa ngomong Desainernya percuma Berarti apakah Komunikasi ini Juga masuk dalam mata kuliah Di desain grafis Masuk Masuk ya 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 Jadi masuk Sangat masuk Karena Jadi beriringan ya Karena nggak mungkin Juga ketemu sama orang Diam aja Mau menyampaikan Klien sudah menyampaikan Keinginannya gitu ya Kita kan butuh dia Kan nggak Satu dua kali project Tapi berikutnya kan butuh Gimana kita Ngomong klien kita Memaintenance Nanti ke kita projectnya Gitu loh maksudnya Itu penting Sangat penting sekali Kalau masjidnya nggak usah ngomong Waste card bisanaya Aku nangawamu Ya 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 Gitu loh Poin ya Iya Dan itu penting banget Kalau misalnya Kalau kita Harus rapi Harus rapi Jadi melanjutkan Untuk Prodi D4 Desain grafis ini Mata kuliah apa aja Yang disampaikan nantinya Untuk mahasiswa selain Ngomongin desain Desain sendiri Saya pikir Untuk desain grafis Banyak gitu ya Untuk keahlian-keahlian Yang harus diberikan Kemudian Mungkin ada mata kuliah Tambahan seperti Komunikasi itu tadi Iya Kalau Kalau saya buat kemarin Kurikulumnya kan Kurikulum Karena di merger Di apa Matrika belajar Harus di merger Karena Beberapa mata kuliah itu Hampir sama Dan itu sudah diprotes Mahasiswa sebelum Jauh Lupa mata kuliah ini Sama dengan Kritis ya Mahasiswanya ya Ini 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 Nah akhirnya kan Ada mas menteri ini Harus merdeka belajar Mata kuliah yang sama Harus di merger Akhirnya Jadi sedikit mata kuliah Tapi SKSnya tambah Oke Iya Kalau di D4 sendiri Matakuliah basic Itu ada tipografi Apa itu? Tipografi Bisa dijelaskan? Tipografi itu tentang font Karakter font Tulisan? Ya sudah Radio New Sini font Oh oke Seperti radio Unesai ini ya Ini font Ini font Oke siap Itu Kemudian ada Nirmana Nah nirmana ini Dasar Basic banget Jadi Cara menyambur warna Nanti bidang-bidang Gradasi Tapi masih menggunakan manual Bukan komputer Tujuannya apa? Mengasah kemampuan Masih Meskipun itu mereka punya laptop Canggih pun Kalau gak bisa manual Saya katakan tadi Mereka gak punya kepekaan Jadi harus Berproses dulu ya Manual sebagai landasan Iya Manual sebagai landasan Canggihnya komputnya Dia milik Dia gak punya landasan Basic manual Yang bagus Nonsen Dia gak akan peka Mengolah warna di komputer Ini loh Seorang dosen Akan ngomongnya seperti ini Karena memang Sudah ekspert Dan berkecimpung Di dunia Desain grafis Selanjutnya Selain nir mana Kemudian Kemudian ada mata kuliah Ini yang baru Yang kemarin Yang kemarin Sessioning itu ya Yang saya buat itu Ada Fotografi digital Fotografi digital Nah Biasanya fotografi satu dua Ini fotografi digital Apa yang gak dipelajari disitu Mahasiswa bisa Motret Secara manual juga bisa Nanti motret produk Produk misalnya ini Botol ini Tapi dalam Ini ruangan Pencahayaan dan sebagainya Oh diatur juga ya Soal pencahayaan Ini pencahayaan Makanya Berarti menggunakan kamera digital Pasti Pasti Untuk serisnya Ya itu nanti Mungkin Apa Mungkin dosen Dosen fotografi ya Mungkin yang lebih paham Jadi ini basicnya Jadi perkenalkan ya Harus punya ruang Ini Studio Karena kita kan Pemunya Masin menurut seni rupa Ini harus disampaikan ke Pak Rektor berarti Sangat Pak Rektor Dari Kaprodi D4 Desain grafis Ini sepertinya ada request Pak Untuk bisa menunjang perkuliahan Mata kuliah Desain grafis Harus ada studio Pak Iya Jadi Biar lulusan Alumni Lulusan Bukan alumni ya Lulusan Mahasiswa D4 Desain grafis ini Nantinya bisa diterima di dunia kerja Iya kan Berarti harus punya Fasilitas yang memadai Harus Wajib Apalagi D4 loh ya Ingat D4 adalah lulusan yang by product Lulusan yang harus majalahan produk Siap Kalau S1 DKV Bukan S1 hanya S1 DKV itu adalah Reset By riset by data Bukan produk Tapi kalau D4 Produk Produk ya Harus produk Jadi wujud ya Wujudnya harus Makanya Saya gak mau nanti anak DKV Kayak D4 DKV rasa D4 Makanya Pak Kaprodenya itu Maksudnya saya wanti-wanti Hati-hati Pak Hati-hati Ini harus beda Karena D4 ini Yang memang benar-benar Fokasi Benar-benar Skill Betul Skill Keterampilan Dan memang harus diterapkan Tidak hanya diangan-angan Kemudian dapat informasinya Tapi gak ngelapang-ngelapain Tidak menciptakan gitu kan Iya Padahal Harapannya dari Desain grafis ini Ada yang diciptakan Dari mahasiswanya gitu kan Iya Harus Outputnya seperti itu Outputnya produk Iya Harus produk Mudah-mudahan Suara hati dari Mas Hendro ini Tersampaikan Dan di ACC Cak Hasan Rektor kita Dan melanjutkan lagi Mas Hendro Kalau bicara perkulian lagi Ini kan basicnya Ada tipografi Ada nirmana Ada fotografi Mungkin ada lagi Mata kuliah yang Mahasiswa baru ini Yang memilih D4 Desain grafis ini Oh gak rugi ternyata Saya masuk sini Mungkin bisa diceritakan Iya karena Saya sudah Propaganda mereka kemarin Karena saya DPA Anda gak akan rugi Kalau masuk D4 Yakin Karena apa Ini Kurikulumnya sudah saya Bela sedemikian rupa Saya juga Ngobrol dengan teman saya Yang praktisi Apa yang akan kita Hasilkan nanti Anda gak akan rugi Dan Beda dengan S1 Beda Jangan khawatir Beda Jadi ini sudah Tapi untuk mata kuliah Ditempuh Untuk kuliah Waktu kuliah Maksud saya 4 tahun ya Sama 4 tahun 150 SKS Total kalau lulus Nanti sama Sama dengan S1 Jadi untuk keilmuan Keahlian Jangan khawatir Jangan khawatir Asal Dosen-dosen sinergi Betul Kalau dosennya Satu sama lain Gak sinergi Kasian mahasiswa Jadi yang memang Membuat sebuah Suasana belajar Bisa bagus Kemudian Tentu ada penunjangnya Termasuk Fasilitas Kemudian tenaga pendidik Tenaga pendidik Yang kedua itu Nah Melanjutkan tenaga pendidik Untuk di D4 Desain grafis Ada berapa orang Begini Kita kan masuk jurusan desain Ada dua prodi Satu prodi itu Ada enam dosen Humbisnya di DKV Enam orang Humbisnya di desain grafis Jadi enam-enam gitu ya Kita masih Resist sharing Dosennya Ini ngajar gini Ini ngajar gini Sebenarnya saya Ini nanti Ya tadi saya bilang Tumang tindih Kalau iya Tumang tindih Dan enggak ada sinergia Akhirnya kan seperti itu Terus aku ngajar gini Padahal Padahal Pada dasarnya Beda Saya sudah Kemarin sudah saya Kasih Draft Kalau matakulai ini Ini Matakulai ini Isinya ini Saya enggak tahu itu Nanti Beliau-beliau Saya enggak tahu Tapi Sekali lagi Narasumber kemarin bilang Percuma Secanggih apapun Sebagus apapun Kurikulum Kalau SDM-nya Dosennya Enggak sinergi Inilah Saya pikir Inilah gambaran Idealisme Seorang Lulusan Desain grafis Tapi nanti Kita lanjutkan Kita mau beri Apa lanjut ini Mas Hendro Mau enggak Publik boleh Lanjut Baik Jangan kemana-mana Saya Tia Ezer Masih akan bersama Mas Hendro Mas Hendro Arianto SSN MSI Kaprodi D4 Desain grafis Radio UNESA Informasi edukasi Dan prestasi Hadir sejak 13 Februari 2020 Bertepatan dengan Hari Radio Sedunia Radio UNESA Memenuhi kebutuhan Informasi seluruh Sivitas Akademika UNESA Dan masyarakat Melalui informasi edukasi Hingga hiburan Disajikan selama 24 jam non-stop Rekan UNESA bisa Mendengarkan via streaming Di RadioUNESA.com Atau www.unesa.ac.id Secara audiovisual Juga bisa disimak Di kanal Youtube Radio UNESA Langsung saja Download aplikasi Radio UNESA Di Playstore Dan jadikan Radio UNESA Teman beraktifitas Anda Inilah Radio UNESA Informasi edukasi Dan prestasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Radio UNESA Radio UNESA Radio UNESA Radio UNESA informasi edukasi dan prestasi Masih bersama saya Tia Ezer Dan juga di samping saya Ada Mas Hendro Arianto SSN MSI Kaprodi D4 Desain Grafis Kalau kita membahas Seperti desain Bayangan saya Mereka ini akan menjadi Desainer di bidangnya Kalau grafis Ya grafis gitu kan Dan ternyata Yang didapatkan Atau yang mereka Ambil Di jurusan Di Prodi D4 Desain Grafis Ini banyak gitu ya Tidak hanya bicara seputar basic Pengenalan Desain Grafis Kemudian ada komunikasi lagi Bisa dilanjutkan Untuk yang tadi Mas Hendro sampaikan Mata kuliahnya Betul Atau mungkin ada hal yang Perlu disampaikan Setelah yang tadi Saya rasa sudah cukup Berarti ya mungkin Yang lainnya boleh Boleh disampaikan Nanti saya lanjutkan Yang mata kuliah Yang selain Di Prodi ya Mata kuliah Yang berarti komunikasi Satu lagi Mata kuliah yang paling Ini manajemen Manajemen? Ya Mereka harus punya Strategi manajemen Tujuannya apa Diajarkan disitu Di 4 ini kan Nanti anak-anak Diajarkan Menghasilkan produk Lulusannya Tapi kalau mereka Tidak bisa menjual produk itu Betul Buat apa Hanya stuck disitu aja Mereka diajarkan Kewirausahaan Istilahnya kewirausahaan Jadi mereka harus Belajar manajemen itu tadi Itu ada nanti Di semester 4 Di semester 4 Itu wajib Dan itu 4 SKS loh Tidak main-main Betul Dan harus praktek Dan nanti itu mereka Dan memang Idealnya adalah Ketika Seorang anak Melangkahkan kaki Dari predikat siswa Ke mahasiswa Harapannya Setelah lulus Mereka berdaya guna Untuk masyarakat gitu ya Tidak hanya setelah Jadi sarjana Malah kanggur gitu kan Pasti Nah justru malah D4 ini bagusnya Apa kita punya Apa punya Apa namanya Profil lulusan Profil lulusan Utama dan pendukung Itu Yang utamanya Pasti desainer ya Mereka pasti desainer Yang profil pendukungnya Dia bisa jadi Konsultan desain Konsultan desain Dan itu cuan ya Iya lah Pasti Terus kemudian Ada lagi Yang langsung Mengajari masyarakat Misalnya Kalau ada Pemberdayaan masyarakat Misalnya ada masyarakat Disini mempunyai Apa Produk ini Tapi belum punya kemasan Itu juga desainer Langsung gimana Anda harus membantu mereka Jadi tidak hanya Bicara seputar komersil Tapi ada Human interest Disitu ada Jadi tidak Tidak hanya membentuk Seorang mahasiswa ini Menjadi seorang Yang Pikirannya Untuk komersil Tapi Ada di bawah itu Sentuhan-sentuhan sosial Iya Mengajari sablon Misalnya Dimana Dan itu tabungan akhirat ya Moga-moga Iya kan Kalau kita bicara seputar berbagi Artinya kita tidak melihat Nilai dari apa yang Sudah kita lakukan Padahal Kalau misalnya teman Pun memberikan nilai Atas apa yang dilakukan Ya salah-salah saja Karena Di dunia ini Tidak ada yang gratis Tetapi kalau bicara seputar Bersedekah Atau berbagi Itu kan Tidak berbatas Iya Dan teman-teman Desain grafis Melakukan itu Biasanya begini Itu punya budget berapa Oke siap Jadi sesuai On budget Iya Biasanya kalau orang desain Harus seperti itu Kalau tidak tanya gitu Nanti Kekasihan orangnya Kan tidak tahu Biasanya sungkan kan Misalnya saya pengusaha Kripik misalnya Ibu banyak desainer Saya ini gini Saya mengeluh Misalnya Ibu tanya Memang bapak punya budget berapa Saya sekian Mas Saya punya kemasan Misalnya Oh bisa pak Saya bantu Itu nanti kan Nah ini tugasnya orang desain Ngakali gimana Kemasan ini bagus Tapi dengan sedikit warna Misalnya Cetaknya Makanya mereka belajar itu Budgeting Belajar manajemen juga Jadi banyak ya Sangat banyak Yang dipelajarin Iya Masuk semua Ada basicnya Pasti Karena itu sudah Prodinya Kemudian di samping itu Ada mata kuliah Atau kurikulum yang lain Ada marketing pula ya kan Marketing ada Marketing komunikasi Iya Banyak disitu Makanya Masjidat ditutup seperti itu Kalau kamu keluar Kamu wajib seperti ini Apakah nantinya juga ada Diberikan Kondisi Teman-teman Ciptakan produk Kemudian Harus ada target Untuk Menjual atau Dan itu Ada ya Ada ya Ada desain grafis Aplikatif mata kuliahnya namanya Ada di D4 ya Ada Nanti terjun langsung ke lapangan Jadi kerjasama dengan UMKM Wajib Karena ini Aplikatif Amers menghasilkan produk Kerjasama dengan Kampung mana misalnya Dan D4 Desain grafis Sudah ada linknya Untuk itu Nah kita Kalau link Gampang Nanti kan ada Bisa mencari ya Bisa mencari Nanti kan ada teman dari Satu lagi dari D4 Nanti kan ada pengajar Dari praktisi Wajib Saratnya wajib Harus ada tenaga praktisi Yang ngajar di D4 Dan memang sudah Sudah dapat saya tiga Salah satunya kemarin Sudah memberi Apa Stansioning gitu Apakah itu dihadirkan Untuk memotivasi Menginspirasi Teman-teman mahasiswa Pasti Karena D4 memang harus Bunya dengan industri kreatif Langsung Makanya saya berani Menjamin teman-teman Yang baru mahasiswa ini Anda gak rugi Kalau D4 Jok di kalah BDKB Boleh-boleh Dan apakah ini Menjadi ciri khas Dari jurusan D4 Desain grafis Oh pasti Sejarah awal berdirinya Sejarah awal berdirinya Desain grafis ini Bagaimana Karena Kalau Tidak bicara sejarah Rasanya Eman gitu ya Apalagi untuk bisa Melahirkan Anak-anak muda Yang kreatif Bisa berprestasi Berkarya gitu Itu kan Eman Kalau kita gak bicara Seputar sejarah gitu kan Ya sejarahnya kan memang D3 Ini kan Istilahnya apa ya Namanya Dari D3 Lanjutan dari D3 D4 ini Yang D3 ini Yang saya tahu Tapi saya kurang tahu pasti 2001 berdiri D3 Itu disusun masih Dengan teman-teman Ya mungkin Sekarang ada yang sudah pensiun Sudah sepuluh-sepuluh Dan sebagainya Itu kurikulumnya disusun Seperti itu Seiring berjalan waktu Saya masuk tahun 2008 Saya lihat Bergabung di UNESA ya Bergabung di UNESA Di situ Kemudian saya Saya sudah dipasarai Ngajar Ya tugas sakit Dan sebagainya Nah Saya tergolong Anak muda Kan dosen muda Kok ini kurikulumnya Nah disitu Jiwa kepemudaannya Ini muncul Iya Saya pikir ini kan Sudah gak pas Untuk kurikulum Saat itu Dan sebagainya Dan Mas Jiwa Ternyata juga Sama dengan saya Mas saya ini dosen baru Mas saya gak berani beropak Saya bilang gitu ke mereka Soalnya gini loh Pak Mosok Ada gambar dan sebagainya Udah lah gak apa-apa Nanti ya saya sampaikan Ke teman-teman Yang senior-senior Saya bilang gitu Tapi sudah Itu Sampai Ya Ngotot juga Tapi yaudahlah Desain grafis memang seperti ini Katanya gitu Desain grafis ya Ada hubungannya manual Dan sebagainya Ya okelah Saya ngikuti Dan sebagainya Akhirnya Ya karena dosen baru Jadi gak Mbak gak berani Apa menjualnya Iya betul Jadi memang Sudah menjadi Entahlah disebut Hukum alam Atau seperti apa Kita juga masih Membutuhkan Senior-senior Untuk bisa Maling tidak Walaupun tidak Menyempurnakan semua Bisa mix gitu ya Dengan kebutuhan yang sekarang Karena kebutuhan Zaman dulu dengan sekarang Berbeda Pergeseran minat juga Berbeda Dan tampilan juga Berbeda Bahasa yang dipakai Juga mungkin Kalau senior akan bilang Itu gak sopan Tapi untuk anak sekarang Itu yang Didengar itu Enak gitu kan Dilihat juga Bagus gitu kan Nah waktu itu Saya masuk Kemudian ada Pameran namanya Paradisia Itu khas Untuk anak D3 Saya suruh pameran Di luar Tunesa Di mall-mall Karena memang Pasar mereka kan Memang Konsumennya Kesitu Jadi segmentasi Pasarnya jelas Jangan Kalau orang DKW Orang D3 Jangan Jago kandang Mas Saya bilang gitu Keluar Sekalian tunjukkan Ini kan Kamu buat Kartu nama Buat kartu nama Betul Orang datang Dia punya perusahaan Ngambil kartu nama Prospek sudah Iya kan Iya betul sekali Promosi kamu Jalannya ke sana Iya Akhirnya Mereka Pameran Memang sebelumnya Itu sudah Tapi gak Gak semeria Waktu Saya masuk Di itu Kan apa Di tahun 2008 2009 itu Akhirnya Waktu itu Dipisah Bu Mbak dipisah Jadi kelas A sendiri Kelas A Akhirnya kan Kocarkacar Saya mikir Udah digabung aja Pamerannya Klas A Digabung aja Biar meriah Hanya benar-benar Tahun 2009 itu Puncaknya Kalau gak salah Angkatan 2009 itu Sampai UM Itu ngakui Ini anak S1 Apa anak D3 Dan ini ada momentum ya Iya Momen yang berharga Dan karyanya Karyanya luar biasa Dan yang protes Kemendal Masa Gugum Ya anak-anak Mendobanya Anak 2009 itu Itu Saya yang membackup itu Jadi Boleh bangga ya Untuk bisa Anak-anak ini Punya Ruang Kemudian mereka Bisa Tumbuh Rasa percaya diri Itu kan memang Butuh Tempat gitu kan ya Butuh Butuh Waktu Dan sekarang Kebanyakan berhasil mereka Angkatan itu Sukses Rata-rata mereka Angkatan 2009 itu Kalau mereka Lihat tayangan ini Mudah-mudahan Mereka-mereka Yang pernah Dibimbing Atau dibina Mas Hendro Langsung telpon Pak apa kabar Ada proyek pak Gitu ya Dan Lanjut ke Sejarah Walaupun Saya membaca Sepintas Untuk Junjang pendidikan Yang Diambil Mas Hendro Di desain grafis Itu Untuk S1 nya Desain komunikasi visual Di UKPT Raya Kemudian untuk S2 nya Di media komunikasi UNER Tapi Mendedikasikan diri Di UNESA Dan mudah-mudahan Semangat ini nantinya Juga menjadi Pemicu Teman-teman mahasiswa Untuk menghasilkan Karya yang lebih baik Gitu kan Dimanapun belajar Itu Kita gak perlu membatasi Gitu kan ya Tapi malah kita harus Membuka diri Bawa banyak sekali Ruang untuk kesana Nah Mas Hendro sendiri Masih semuanya banyak gak sih Di desain grafis Kalau desain grafis Hanya 30 Satu kelas aja kok Yang D4 Yang D4 D4 30 Ini 40 Yang D20 Mas Hendro ini kan Sekjur Juga Kaprodi ya Sekjur desain Kemudian Kaprodinya D4 Desain grafis Jadi memang Mengetahui kondisi Seperti itu ya Tidak harus banyak Untuk menghasilkan Calon-calon pengusaha Calon-calon desainer Yang memang Yang bisa menjawab Kebutuhan Dari teman-teman Pengusaha Stakeholder Ataupun yang lain Betul Betul Jadi Apa namanya Bener-bener Mahasiswa ini Tau kan Iya Apakah ada Komunikasi dengan Alumni juga Ya pasti Kalau di Kontribusinya Banyak sekali Kemarin juga Datangkan alumni Buktinya Nyata ya Nyata banget Buktinya yang M.U.Y.O. Salah satunya Alumni Desain Grafis Makanya saya Waktu Nama saya Nggak disebut Saya Guyon Saya sepuluhnya Sakit hati sama Mas Faris Guyu semua Karena Nama saya Nggak disebut Oh iya Pak Terima Ampun Pak Ampun Nanti saya datang Ke rumah Pak Nah dia baru ingat Oh iya kontribusinya Dia cuma Guyon Itu intermeso aja Tapi memang Banyak sekali alumni bu Saya pernah membaca begini Sombonglah kamu pada orang yang sombong Karena itu sedekah gitu kan Karena Kalau misalnya Mas Hendro bilang Kok nama saya nggak disebut Wajar dong Kalau saya gitu Nggak cuma begitu Langsung saya datengin Saya selamat Selamat Ya itu juga karya saya loh Itu kalau saya Tapi beda dengan Mas Hendro Mas Hendro paling tidak Sudah bisa mengantarkan Anak-anak mahasiswa Teman-teman mahasiswa ini Punya idealisme Bahwa kita ini Harus bisa mandiri Kita menghasilkan karya Menghasilkan produk Betul Betul sekali Jadi bentuk komunikasinya Antara teman-teman mahasiswa Dan kakak tingkatnya Ada ya Ada Dan bentuk kerjasamanya Ada juga Selain alumni Alumni Dengan dosen misalnya ya Atau dengan Stakeholder Ataupun yang lainnya Masih ada Masih ada Itu sebuah prestasi ya Buat teman-teman Di 4 desen grafis Iya Makanya teman saya Waktu yang punya advertising itu Meskipun lulus Katanya Ini masih kerjasama saya Hendro ini anaknya Loh iya Iya cocok sama saya Misalnya Seperti itu Ya yaudahlah Tapi mas Hendro Enggak sendiri ya Di design grafis itu ya Selain menyebutkan Ada 6 Yang Dosen Kemudian Itu juga sama ya Jadi Apakah ada Klasifikasi khusus Untuk yang Tenaga pendidik Kemudian untuk yang Tadi mendatangkan praktisi Atau mungkin ada Beberapa Pengajar lain gitu Iya Ya Sama sebenarnya Apa ya Ya cuma Kalau diaturannya Fokasi itu Memang Harus ada Tenaga dari Praktisi Itu aja Ini harus Dikaryakan lah Istilahnya Tapi Ya itu tadi Tapi kalau yang lain Saya Sebenarnya bingungnya begini Bapak Kenapa bingung terus nih Mas Hendro Iya Mengajarnya nanti Kuatnya saya ini kan Jujur aja Kalau di jurusan kami itu SDM dosennya kurang banget Karena Di empat aja Tahun 18 19 Kemarin Empat kelas Empat kelas loh Makanya saya kemarin itu bilang Waktu ditanya Ibu WD1 Buminto Pak Hendro minta berapa 30 saja cukup Tidak usah banyak Saya bilang seperti itu Karena SDM kita kurang Saya bilang seperti itu Nanti Tenaga pengajarnya Pasti Yungu Sampai naik dewi Saya pasti bilang Apalagi ada perubahan Mataku yang baru Mereka gak mau Buat RPS Kadang-kadang Wah ini susah kan Akhirnya Ternyata Bener kemarin Waktu Buat mata ngeluh Yang baru Yang podoh Loh Saya berpikir gini Justru itu Sekarang itu Kalau pengen maju Ya udah ada Harus ada perubahan Jangan Nyomot yang sudah ada Terus Ngemodohi Sama Dekat yang ini Makanya Waktu saya kasih Kurikulum itu Tiap mata kuliah Saya kasih Penjabaran Garis besarnya Isinya ini Ini Jadi harapannya Mas Hendro ada The man in the right place ya Yang akan memberikan Ilmunya tadi Untuk teman-teman mahasiswa Biar Outputnya pun juga Lebih mumpuni Lebih Punya Karakter Gitu kan ya Iya Makanya Tapi kalau masalah dosen Antara satu dan yang lain Mungkin semua punya Prestasi Semua punya Kemampuan masing-masing Ya betul Saya yakin Cuma 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 Beberapa Cuma yang ditonjolkan Itu Itu aja Oh ya Tapi sebenarnya yang lain Semuanya punya Semua sama Ini kan perkulian sudah dimulai Mas Hendro Sudah Untuk desain grafis sendiri Untuk perkulian Di masa pandemi ini bagaimana Daring Ya daring Kemarin daring Kemarin saya Tadi ada kuliah sebenarnya Oh gitu Waduh Untuk jam 2 Demi Demi ini Demi Radio Nesa Terima kasih loh mas Hendro Saya yakin Setelah ini Deminya Jenengan ini Deminya mas Hendro Pasti punya Feedback Atau punya timbal balik Yang bagus Untuk Amin D4 Desain grafis Dan mungkin juga bisa disampaikan Apalagi Di tengah pandemi ini Mungkin punya Punya Kemasan Yang berbeda Selain daring Atau mungkin ada Beberapa trik khusus Karena kan Kalau desain grafis itu Tidak mungkin Dengan tidak memegang Nah itu yang saya Betul sekali Sangat betul sekali Betul Itu sudah saya sampaikan Kemahasiswa kemarin Kemarin sudah kuliah saya Gini mas mbak Saya bilang Saya itu Dosen gambar Saya ilustrasi Megang ilustrasi Kalau ilustrasi Bayangin aku Terus aku ngomong Kekomek sangguni kini Kalian paham gak Ya enggak pak Terus piye Coba ayo Makanya begini Saya nanti ACC Jadi Anda membuat Sebuah karya Minimal tiga Tiga alternatif Anda kirimkan ke saya Lihat WA saja Di foto gitu ya Di foto Lihat WA Nanti saya komentari Yang kurang apa Yang saya pilih mana Itu Itu trik saya Selama pandemi sini Enggak apa-apa WA Enggak apa-apa Anda WA saja ke saya Enggak apa-apa Kalau enggak saya bahas Berarti saya masih Nyetir atau masih apa Berarti saya enggak 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 di rumah Enggak nyantai Itu Oh gitu pak ya Jadi nanti tugasnya Dikumpul Dikumpulkan Dibuat satu folder Google draft Saya Itu Tapi tetap Setiap awal tugas Saya kasih daring Saya jelaskan dulu Seperti apa Tapi saya bilang juga Ini lembak Mbak Mbak Enggak enak Saya enggak biasa Jujur Saya bukan tipe dosen Yang seperti ini Saya tipe dosen Yang one by one Saya ngajar Anda kurangnya Enggak bisa apa Saya ajari Ini lembak Di kelas saya seperti itu Tapi karena pandemi Seperti ini Enggak mungkin Jadi harus Anda tanya aja Kakak kelas anda Seperti apa saya ngajarnya Antri Saya di depan mereka Antri Pengen Pengen apa Saya butuh Tanda tangan saya Tapi saya Tetap saya Apa namanya Saya koreksi Saya betulkan Ini maksudnya apa Mbak Gambarnya kurang gini Nanti kita one by one Jadi akan saya tantang Jenengan Karena Saya ingin membuktikan Apakah antrian ini Nantinya Saya juga mengalami Hal yang sama Jadi nanti Saya akan tantang Mas Hendro Di sesi yang terakhir Tapi mungkin bisa dilanjutkan Yang lainnya dulu Jadi Saya juga berpikir begini Orang desainernya sakti ya Saya cuma bilang Saya butuh ini Kebutuhannya ini Kemudian dari Teman-teman desain grafis Mungkin kan Bukan mungkin ya Tapi pasti akan bertanya Apa kebutuhannya gitu ya Apakah seperti itu Sesakti itukah? Ya Ya enggak juga sebenarnya Tergantung Tergantung sih sebenarnya Tapi memang tapi Maksudnya Maksudnya Mbaknya Misalnya Desain ini kan Ini saya butuh ini Misalnya Betul Gimana cara ceketnya Dan sebagainya Itu wajib Harus bisa Itu kalau di Avertising namanya Art Director Art Director Art Director Jabatan paling tinggi Kalau Jakarta Gajinya 90 juta itu Mbak 90 juta Dan ini peluang loh Hanya apa? Hanya bundok kertas gini Sama pensil Ketemu klien Mas Saya punya uang 2M Saya punya produk Tolong dong buat storyboardnya Iklan televisi Apakah selesai sampai disitu? Loh ini belum Oh iya Saya setuju Kasih ke visualizer Ada bagiannya sendiri-sendiri Nanti saya jelaskan Profesor kerjaan apa aja Kan ada disini Banyak Sekarang aja dijelasin Mas Enro Banyak Untuk kelapaan pekerjaannya Kelapaan pekerjaannya disini Ini saya baca gak apa-apa Mbak ya Boleh gak apa-apa Gak apa-apa Jadi Kelapaan pekerjaan itu Ini ada 4 tahap 4 kategori Ini yang pertama Keahlian desain grafis Ini ada 6 Satu biru desain graphic Atau graphic design house Dan ini Terkhusus untuk Orang-orang desain pastinya ya Iya Yang kedua Branding agensi Branding agensi Branding agensi Kemudian yang ketiga Fotografi Nah fotografi ini ada 4 Wedding photography Oke Ada Conceptual photography Ada art photography Ada commercial photography Atau photography product Ini Kemudian yang keempat Digital imaging Tadi saya bilang Jadi mengambungkan Misalnya ini tsunami Yang gedung ini Terus digabungkan Digital imaging Saya jadi mikir juga Efeknya seperti di film-film Kan animasi Betul Masuk disitu Itu masuk videografi nanti Waduh Apa-apa diambil semua Sama desain grafis Makanya Mahasiswa bilang Anda gak rugi Tinggal sengajar Ini loh Pecus enggak Engkuk Iya Boleh Bener Jadi Kebutuhan pasar meningkat Harus disertai dengan Kondisi Ilmu yang harus didapatkan Oleh teman-teman Mahasiswa gitu ya Termasuk Saya membayangkan Ada musik Ada sound gitu Kemudian ada Efek Animasi Itu teman-teman Di desain grafis Juga dapat ilmu itu Dapat ini Videografi Ini ada Nanti arahnya kemana Production house Production house Oke Videoclip dan sebagainya Animasi juga masuk sini Coloring Dan sebagainya Gede biaya Itu gajinya besar Mbak di Jakarta Jadi seperti itu Ini banyak disini Kemudian ada Tipografi agensi Ada packaging Design Nah ini Kemasan Kemasan Wah ini Ini juga prospek banget Apalagi kalau misalnya Untuk acara-acara wedding Gitu ya Iya Acara-acara Gathering Saya punya teman satu Buat art and craft Jadi kemasan Model kemasan Tapi dibuat Kayaknya art and craft Jadi Pengusaha itu dia Dan sampai sekarang Juga gede Kemasan itu Kemudian Ada yang kedua ini Keahlian Komunikasi media Nah ini saya bilang Jadi komunikasi penting juga Jadi ada Avertising Agency Ada digital agency Atau digital media Itu ruang lingkung mereka juga Ada band Activision agency Ada Out of home agency Atau outdoor media Bilbo dan sebagainya itu Kemudian ada In-house digital department Itu nanti Mereka bisa kesana Semua Dan bisa membuat sendiri Mereka memang Makanya Nanti Waktu magang mereka Kalau sudah dapat Dari 4 semester Mereka fokus kemana Kalau fotografi Sudah langsung ke fotografi Karena saya Mereka Mereka Pasti punya satu skill Yang menonjol Saya bilang Anda bukan Tuhan Anda itu manusia Harus punya satu Yang kamu menonjol Gak mungkin Kalau Anda ditanya Saya bisa semua pak Gak mungkin Multitasking Multitalent gitu ya Gak mungkin Harus satu Fokus Fokus satu Nanti Anda dimakan Dimana Kalau misalnya Kerja dengan orang Misalnya Kemudian Nah ini ada yang Kalian ilustrasi Gambar Jadi ada Bikin komik Nah itu salah satunya Terus bikin Animasi Illustrator Itu salah satu Apa namanya Bidang kerjaannya Yang terakhir ini Audiovisual yang tadi Jadi production host Editing Film maker Storyteller Kemudian ada Colorist film Ada special effect Animator Kemudian ketiga Animasi 2D 3D Masuk sini Luar biasa Menarik ini Keren gitu ya Satu jurusan Semua diambil Dan ini Prospek juga Di dunia industri Di dunia kerja Untuk peminatnya Banyak Cowok apa cewek Yang didesain grafis Biasanya 50-50 Jadi berimbang Berimbang Biasanya berimbang Dan kegiatan Sebegitu banyak Di perkuliahan D4 Desain grafis Ini apakah ada Komunitas Atau ada Semacam kelas Kecil di luar Kelas Perkuliahan Yang untuk Bisa teman-teman Ini share Untuk kemudian Bisa Ada tempat Untuk mereka curhat Gitu ya Kemudian Ada yang bisa Di aplikasikan Apakah ada di Prodi D4 Desain grafis Belum kayaknya Masih dua Angkatan ini Jadi belum Belum kelihatan Dan belum ada Permasalahan Dan belum ada Keluhan Belum ada Belum ada Keren ini dosennya Yang ngasih ilmu Belum ada yang curhat Belum Cuma ada yang curhat Masalah dosen saja Oke Dosennya Pak ini gak pernah ketemu Dan itu wajar lah Anda Saya sebagai bapak Anda Di sini Ya wajar lah Kenapa Masa apa Satu semester Dikasih satu tugas Tuk Itu saja Selanjutnya gak ada Masalahnya gak ada Kalau untuk perkulian Sempat gak di PKKMB kemarin Di pengenalan kehidupan kampus Untuk teman-teman Mabah Yang baru Untuk yang Prodi D4 Desain grafis Diperkenalkan juga kah Suasana perkulian Nanti kalian akan menempatkan gedung ini Diperkenalkan Kemudian ini Bangku kalian Diperkenalkan Sekalian juga dengan tenaga pendidiknya Iya Satu-satu Ini nanti Pak Endro Dan bagaimana responnya Teman-teman dari Mabah Ya segitu-gitu Enaknya ketemu langsung Itu ya Mau ya Beratap muka Salaman Ngobrol Nah itu loh Iya Makanya saya Kemarin Waktu itu Nanti saya Bilang ke teman-teman yang 2020 Mbak Saya nanti Pengen ketemu langsung Maksudnya lewat Lewat Zoom Tapi ini kan Masih gabungan Dengan desain Saya yang Pengen desain grafis Saja Oh enggak Pak Dia bilang gitu Langsung ketemu kita Ketemu di Zoom Yang ngobrokan itu Sedikit propaganda Ke mereka itu Kamu nggak salah Pilih jurusan kok Tenang aja Kita udah punya Apa Alhamdulillah punya Kurikulum yang bagus Dan sebagainya Kita beda dengan DKV Anda nggak usah berpikir Minder Masuk DG itu lebih Jadi memang harus Ditunjukkan ke teman-teman Mahasiswa Kalau gitu Walaupun di usia Masih 2 tahun ya Masih Untuk D4 Desain grafis Masih Batita gitu ya Kalau di usia Biologis masih Batita Tapi memang harus Ditunjukkan ke mahasiswa Kalau Prodi ini Ada prestasi gitu Saya benar menjamin Kamu nggak salah pilih Apakah karyanya Ditampilkan gitu Ada yang disimpan Belum ada Belum ada ya Karena masih semester Ini yang Untuk 2019 ya Iya Dan kemarin masih Kurikulum KKNI Saya kok KKNI itu Saya lihat dari Kurikulumnya DKV itu Kok masih setumpang tindih Bu ya dengan DK ini Makanya saya Saya lebih Prospek Kurikulum ini Mulai sekarang Anda Berkarya Saya bilang Mulai Anda berkarya Jadi Kalau yang kemarin Oke lah Masih ada Tapi ya Sebatas Apa namanya Tugas-tugas Itu saja yang mereka Dari apa yang sudah Saya tanyakan Mungkin ada yang Belum Tersampaikan Atau belum saya tanyakan Di bagian mana Atau ada yang ingin Disampaikan Mas Hendro Karena ini Media yang tepat Ini media milik kita Radio UNESA Fasilitas Ini menjadi catatan penting Soalnya begini Kita ini kan Masih gabung Kalau disini kan Pertanyaannya kan Prodi Padahal kita itu Ada dua prodi Berarti jurusan kan Kelas itu milik jurusan Bukan prodi Jadi yang menggunakan Jadi harapannya Mas Hendro ini Sendiri ya Saya itu pengennya Sendiri fokus Itu kita lebih apa Kalau kita Pengen maju Tanpa Tanpa ada kepentingan Kepentingan yang lain Yang menyusup Gitu loh maksud saya Apa namanya Lebih apa Lebih apa namanya Lebih fokus Maksud saya Dan Lab komputer ada dua Satu AV Satu komputer Itu pun Gak berfungsi juga Jadinya memang harus Di maintenance ya Iya Jadi untuk bisa Difungsikan dengan maksimal Iya Dan itu kan Milik jurusan Tapi apakah sudah disampaikan Sudah Sudah ya Pak Kajur Pak Pak Sudi itu Sudah bilang Sudah ya Sudah Kalau malah Pak Cahasan itu Yang langsung ke Cahasan itu Oh iya iya Tapi ya Mudah-mudahan kita bisa Mengingatkan lagi Cahasan ya Pak Rektor kita Dan Bagaimana cara Dari mahasiswa Dan juga dosen Berkomunikasi Apakah ada Sosial media Di Instagram Atau di Whatsapp Atau di Pakai apa Biasanya untuk berkomunikasi Ini bukan di Di perkuliahan ya Karena di perkuliahan kan Pasti daring ya Oh jadi ada Whatsapp ya Jadi Whatsapp Jadi grup itu ada Ada rencana untuk Menjalin kerjasama Di tempat lain Atau sudah ada gambaran Ini nanti Mahasiswaku sudah ada Ini Pasti Karena semenjak Semenjak D3 berdiri kan Ada Kerjasama Magang PKL Dan sampai sekarang Kalau di tempat Di rumah Tempatnya teman saya itu Sampai sekarang Dia masih mencari Anak UNESA Untuk Magang Oke Masih Poin di Alma Mater ya Iya Jadi Jadi masih Ingin menjalin komunikasi Saya butuh anak D3 Tidak butuh anak S1 Karena seperti tadi Misalnya D3 itu Penaganya siap pakai Betul Kalau saya ngambil anak S1 itu Aduh Ake omongnya Tapi kerjanya gak ono Jadi langsung praktek ya Teori berapa persen Prakteknya banyak Betul Makanya kemarin itu Saya tekankan Pak WS1 juga bilang Kalau Pokasi itu kan 75% 80% praktek Teori kan hanya sedikit Tapi saya kemarin sempat Agak sedikit ditentang Dosen senior Kok praktek tok Dan sebagainya Ya udah Saya paham Karena dia gak tau lapangan sih Mister X ini Tapi Yang pasti Kurikulum ini saya buat Berdasarkan Beberapa dari praktisi juga Jadi ikul untuk Kondisi pasar Di lapangan Sekarang Oke Jadi mencoba Mengkawinkan Menghubungkan Antara Kurikulum Sesuai dengan kebutuhan pasar Dengan yang sudah ada Gitu ya Iya Memang harus seperti itu Dan memang Mungkin untuk Dari D4 Desain grafis ini Kebutuhannya berbeda Dengan kondisi teman-teman Di S1 yang Lebih banyak teorinya Dibandingkan praktek gitu ya Iya Karena kita siap pakai Ya udah harus Harus tangkap Misalnya Seorang pedagang Pecelili Misalnya butuhkan gebernya Ya udah mereka harus siap Desain kan seperti apa Gayanya Dan apa Mereka harus Harus siap Langsung Kalau DKP kan enggak Untuk siapa ya Ini usianya berapa pak ya Blablabla Kesuen Kalau kita kan harus siap itu Langsung praktis gitu ya Langsung Makanya praktis tadi Makanya di Di mana Di luaran profil Prodigami itu Ada salah satunya itu Lompasinya ke sana Berarti ini ciri khas Dari D4 Desain grafis Iya Iya Terus saya tadi bilang Outputnya produk Mereka harus bisa Skill Harus diutamakan Yang gambar Yang komputer Sembarang karir Harus bisa Tanpa Riset dan sebagainya Riset ya Cuma enggak terlalu Mendetail lah Pokoknya tahu Oh iya seperti ini Langsung kita kerjakan Dan ada ruang Untuk mereka curhat Share dengan Kakak tingkatnya Dengan dosennya gitu ya Iya Karena ini kan Masih pandemi Jadi untuk Untuk kegiatan kan Masih dibatasi Dan ini Saya ingin Menantang Mas Hendro Enggak gemeter kan ya Mas Hendro Bisa minta tolong Saya Digambarkan Gitu ya Kondisi Idealnya Radio Unesan Seperti apa Mungkin studionya Atau apa Maksudnya gimana ini Kan Jadi gini Mas Hendro kan Bisa Ilustrasi ya Jadi Bisa mungkin Membuat sket Atau bagaimana Atau apa yang ingin Mas Hendro tunjukkan Bahwa Mas Hendro ini Lulusan desain grafis Saya kan harus lihat Kalau jenengan ini Lulusan desain grafis Katanya temanya radio ini Atau Saya bebaskan Jenengan mau Membuat apa Gitu kan Karena kan Saya juga bingung ini Desain grafis Saya sudah paham Jadi Teman-teman Lulusan Lulusan desain grafis Ini Pasti gitu kan Ada dunia kerja Nah sementara kan Saya juga baru ketemu Sama Mas Hendro Apalagi Mas Hendro kan Dulu Bisa Membuat ilustrasi Bahkan sampai sekarang Mengantarkan mahasiswa Dan kalau bicara Tentang Profil dari Mas Mau gak mas Sambil saya ngomong Sedikit saja Yang penting ada Oh bisa Oh luar biasa Mau dong saya Dan Memang untuk sosok Seorang Hendro Arianto SSN MSI Kapro Di D4 Desain grafis Ini Kalau bicara Soal idealismenya Katanya Saya tuh gak Ngapain-ngapain loh Saya tuh gak punya prestasi Ternyata banyak Karena seorang Hendro ini Bisa mengantarkan Mahasiswanya Untuk bisa menghasilkan Sesuatu yang Berkarya Apalagi di usia muda Mereka bisa berprestasi Dan diterima Di dunia kerja Dan Walaupun Bukan Dari UNESA Tapi bergabung Di UNESA Tahun 2008 Tidak membuat Seorang Hendro Arianto Ini berhenti Untuk Menunjukkan idealismenya Di dunia Desain grafis Terbukti Selalu Memicu Memotivasi Menginspirasi Mahasiswa-mahasiswanya Untuk bisa Tidak hanya Membuat produk Tapi harus bisa ngomong Harus bisa Menjual produknya Harus bisa Punya Ekspektasi Lompatan-lompatan Tinggi Di dunia kerja Karena Tentu harapan Semuanya Harapan semua prodi Di UNESA Termasuk Di program studi D4 Desain grafis Ini lulusan dari UNESA Ini harus berdaya guna Tidak hanya untuk diri sendiri Tapi juga untuk masyarakat Dan Sempat Menjabat Kepala Lab Jurusan desain Di tahun 2016 Sampai 2019 Kemudian katanya Mas Hendro ini Anaknya masih satu Jadi harapannya Masih ada Buah hati Yang akan hadir Menemani Kesibukan Mas Hendro ini Aslinya Nganjuk 13 Februari Hari dan bulan yang sama Lahirnya Hari radio Sedunia Saya tidak sebut Tanggal lahir ya Tahun lahir maksudnya Supaya tetap muda Gitu kan Oh gitu Jadi mas Hendro ini Mas Hendro ini lahir di Nganjuk 13 Februari Dan Juga mempunyai cita-cita yang luar biasa Ingin Agar teman-teman mahasiswa Di D4 Desain grafis ini Tidak menyesal Memilih jurusan Atau prodi Di D4 Desain grafis Saya masih menunggu Hasil dari mas Hendro Katanya mau gambar saya Sudah lewat Sudah lewat ya Dan Tadi juga di perbincangan kita Mas Hendro juga sempat menyampaikan Ini harus ada Fasilitas yang memadai Iya betul Bagaimana Agar Perkuliahan bisa berjalan yang lancar Nantinya setelah pandemi ini Akan ada Metode Pembelajaran Atau strategi pembelajaran Yang banyak Yang teman-teman mahasiswa Mungkin juga Belum bisa Menjalani ya mas ya Belum Karena masih pandemi Tetapi Disiasati Dengan teman-teman mahasiswa ini Diminta Mas Hendro Untuk membuat Tiga Gambar Tiga gambar Apa tiga desain ya Tiga Satu Satu tema Tiga alternatif Satu tema Tiga alternatif Dan Di foto Dikirimkan Melalui Whatsappnya Mas Hendro Nah ini Merupakan salah satu Trik Cerdas Bagi Teman-teman Mahasiswa juga Dosen untuk bisa terus Menjalankan Pembelajaran Di tengah pandemi Covid-19 Yang entah kapan berakhir Tetapi harapannya Kita semuanya Berharap Semua Yang terjadi hari ini Kita jalani Kita syukuri Tetap menjaga kesehatan Tentunya Sudah sampai berapa persen ini Saya jadi penasaran Saya digambar seperti apa Sama Mas Hendro Tidak mengambar Mbaknya ini Lain Oh lain ya Oh Saya pikir gambar saya Baru bayangannya ini Tidak jadi Tidak jadi ya Baik Ada lagi yang Mau disampaikan Mas Hendro Sebelum saya closing Untuk Perbincangan kita hari ini Di Bincang UNESA Ya ini Pesan saya gini aja Apa Prodi itu bisa berkembang Atau tidak Itu kan ada sinergi Antara Pesan satu Dengan yang lainnya Harus ada Apa ya Ada benang merah Tidak Lepas sendiri Sendiri Itu Itu yang Saya ketahui saat ini Karena apa Karena kadang Kita memberi materi seperti ini Dosen tentunya memberi materi ini Kasian mahasiswa Benar kasian mahasiswa Kadang mahasiswa bingung juga Kok gini Pak ya materi Kok gini dan sebagainya Nah itu yang saya rasakan Cuma ya buat Mungkin teman-teman dosen juga Yang lainnya mungkin Sinergi itu penting banget Seperti saya katakan tadi Sebagus sama pun kurikulummu Kalau dosennya gak sinergi Ya podoai Sepertinya Udah itu Saya seperti itu aja sih Sama Anu Dan Apa ya Tidak ada Tidak ada dusta diantara kita Asik Mestinya seperti itu Jadi Karena Saya Ini boleh curhat gak sedikit Ya boleh 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 mas Endro Ada gap-gapan disitu Oke Jadi Apa namanya Ya Ini udah sampai gini Ini kok Ini didepet gini Ini kok ada gini Nah Itu akan kasihan mahasiswanya nanti Apa ya Ada dualisme gitu Dualisme Dualisme disitu ada dua grup pula Artinya ada kepentingan-kepentingan disitu Biasanya Itu wajar lah Cuma gak usah tahu lo berlebihan Ya Waktunya Dimanapun itu ada Pasti ada Teman saya pun di Di UPN Di PETA Dimanapun ada Cuma Waktu kita di kampus dengan mahasiswa Dan ditunjukkan gitu loh Maksud saya Biasa saja Nah itu nanti kalau mahasiswa tahu kan juga Apa namanya Etikanya gimana gitu loh Maksudnya Nah Kadang kan ada satu sama lain gembosi dan sebagainya Ya seperti itulah Tapi jelas ya Visi misi dari D4 Desen Grafis jelas ya Pasti jelas Saya jamin itu Apakah itu disampaikan ke mahasiswa juga Sudah kemarin Sudah saya floor Visi misinya Kemudian apa Runtutan Mata kulitnya yang Anda Anda dapat ini Nanti Anda dapat ini isinya Tipografi ini isinya dapat ini Mata kulit ini isinya dapat ini Nanti yang Anda capai Waktu PKL Yang tadi saya bacakan Ini 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 Nanti rusaknya seperti ini Silahkan Jadi teman-teman mahasiswa sudah ada gambaran ya Sudah ada gambaran Mereka harus dikasih gambaran dari awal Karena apa Kalau tidak ada gambaran Bingung nanti Akhirnya Ini D4 Desen Grafis Kok sendiri Karena Pak Endo ngomong D4 Desen Grafis Kok tidak ada contoh Ini tapi Nah sekarang kan mereka tahu Akhirnya Oh iya iya Wah aku harus seperti ini Khawatirnya mahasiswa itu nanti Dapat beberapa dosen Yang Yang Apa Yang Apa namanya Yang tidak aktif Tapi masih Akhirnya Kemarin Sempat ada yang mau pindah juga Pindah jurusan Belum dimulai mau pindah olahraga Karena 2019 itu Berarti ini harus dipepet juga ini Visi misi kita jelas Kamu nanti Dunia kerja untuk kamu tuh jelas gitu ya Kemarin saya bilang Saya DPA Anda Saya tidak mengajar semester ini ke Anda Tapi saya ingin ketemu Satu semester tiga kali Yang pertama sekarang Pertengahan Yang terakhir mau YS Tujuan saya apa Saya ingin mengecek Saya tidak tahu Melibu Sopo Nanti DPA nya lapor ke saya Kenapa Terus kemudian Yang tidak tahu Ngumungan tugas itu Kenapa Saya bisa ngecek Nanti biar tidak mendol Belakang ke hari Nanti kalau seperti itu Anda tidak lapor PKN nya PJM nya Nanti saya yang Yang apa Yang Yang Kerepotan Jadi saya ingin mengetahui Memantau Misalnya memantau Jadi tidak Tidak dilepas gitu ya Tetap ada tanggung jawab moral Walaupun ini bukan anak sendiri ya Tapi ini Ini adalah Embryo untuk sukses Ada orang tua telpon Anak D4 Loh kok ibu yang telpon Kok bukan anaknya Bu begini ya Si anak ini bukan di playgroup Bukan di tempat bermain Suruh dong mereka telpon saya Saya tidak masalah Kalau ibu justru telpon saya Masalah anaknya Saya salahkan ibu Ini tidak mendidik Ini mentalnya mental apa Nanti jadinya Nah inilah pentingnya Orientasi pengenalan Ke depan kampus Buat mahasiswa Jadi predikat siswa Ke mahasiswa itu kan beda Mandiri Yang pertama manja Kemana-mana bareng-bareng Kemana-mana Ada yang Mendampingi Untuk mahasiswa kan harus mandiri Iya Makanya terus Oh iya pak Iya langsung telpon ke saya sendiri Seperti itulah Karena Masa juga saya bilang kemarin Tolong nanti Kalau jangan melibatkan orang tua lah Kalau masalah di kampus Ya Diusahkan Anda Sudah dewasa Sudah kuliah Beda dengan SMA Jadi Diusahakan Diselesaikan sendiri Oh ya ada DPA Ada Kampro Dia tanya Dan itu berarti Orang-orangnya nangis-nangis Ke kampus Anaknya Urmah sama bayar Kok Tapi kok Gak anu lah Seperti itu kan Dikasihkan orangmu-orangmu Jadi harus ada komunikasi ya Cross check juga Betul Iya Saya gitu kan ke mahasiswa baru Oh iya pak Pokoknya anda ini Masuk di Part desain grafik ini Yang saya utamakan itu mental Jangan sama mental Anda itu Apa ya namanya Hanya cemeng segitu aja Tapi Anda disini masih enak Di luar nanti Betul Kalau benar-benar luar biasa Anda diusir Diusir beneran Gak diterima Karena gak diterima beneran Dan klien ini ngomong jelek Jelek beneran Tolong maksudnya jelek Contoh misalnya Saya kemarin diterima projek Saya gak pernah ketemu orangnya Mas Mbak Saya bilang Tapi Saya kan kirim itu E-mail Saya bikin 5 alternatif Jawabannya apa Sorry mas ya Jelek semua Dan mental seperti itu Harus dibangun Tapi kalau anda nangis pasti Langsung down gitu ya Langsung down Tapi saya enggak Oh iya mas Saya perbaiki Siap Itu yang dibutuhkan di luar Betul sekali Belum kamu aja dosen Makanya saya kenapa Kadang ada yang bilang gitu Mbak Sorry mas ya Jelek semua Coba menanya kayak gimana Dia ngebuat lagi enggak Tapi kalau dia jawabannya Oh iya pak Saya buat lagi Oke Silahkan mas Tapi kalau gak ngejawab Ini mestinya Sudah mulai terbaca ya Iya Sudah mulai terbaca Karena nanti Di dunia luar seperti itu Bahkan lebih kejam Lebih kejam Betul Sudah cerita itu Anda buat berapa karya pun Dia gak suka Langsung ngomong Makanya kamu kalau sama dosen Masih mending Masih Ini kurang ya kan Nah ini kesempatan Online ini Nah ini pak Karyanya Satu dua tiga Yang mana pak Eh sorry ya Jelek semua sih Buat lagi deh Tak gitu kan Kembalikan lagi Tapi ya gitulah Baik Dan Mas Endro Sudah memberikan pesan Untuk simvitasi akademika Termasuk juga memberikan Banyak sekali Informasi Seputar Prodi D4 Desain grafis Dan di penghujung Perbincangan kita Di bincang UNESA ini Mas Endro Menyampaikan Harus adanya Sinergi Antara dosen Tenaga pendidik Yang ada di Jurusan Maupun di Prodi Kemudian Fasilitas Sekali lagi Fasilitas Yang diharapkan Bisa memadai Untuk Prodi D4 Desain grafis Mau lihat dong saya Karyanya Mas Endro Lagi gak mood ya Oh Poin juga ya Kalau mendesain Harus ada moodnya Oh iya Itu penting itu Harus menjaga mood ya Baik Terima kasih Untuk Rekan UNESA Yang sudah Menyaksikan Bincang UNESA Kali ini Bersama Mas Endro Arianto SSN MSI Kapro Di D4 Desain grafis Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya Jangan lupa Mas Endro juga Dan juga Rekan UNESA Dan yang lainnya Untuk terus Pantau Kanal Youtube Radio UNESA Dengan keyword yang sama Radio UNESA Untuk Instagramnya Follow ya Mas ya Radio UNESA Untuk Facebook fanpage-nya Di Radio UNESA Dan jangan lupa Juga ada di website Di unesa.ac.id Saya Tia Eser Bersama Mas Endro Arianto Terima kasih Untuk selalu bersama kami Di Bincang UNESA Di Profil Prodi Kali ini di D4 Desain grafis Terima kasih